Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kofi Armaki dengan NIMA 1 B12-0024 Baiklah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara memandikan jenazah Sebelumnya saya akan menjelaskan peralatan yang diperlukan untuk memandikan jenazah Yang pertama yaitu tempat untuk memandikan jenazah pada ruangan yang tertutup Kemudian yang kedua yaitu air secukupnya Ketiga sabun Keempat air kapur barus dan wangi-wangian Kemudian yang kelima yaitu sarung tangan Kenam potongan kain Dan yang ketujuh yaitu kain basah atau handuk Selanjutnya yaitu cara memandikan jenazah Yang pertama membaca niat dan niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang kedua yaitu meletakkan kepala jenazah lebih tinggi Kemudian pakai sarung tangan Selanjutnya ambil kain penutup Dari jenazah Dan ganti dengan kain basah Basah agar aurat dari jenazah tidak terlihat Kemudian yang kelima yaitu bersihkan gigi Lubang hidung Lubang telinga Celah ketiak Celah jari dan tangan serta rambut Yang keenam Angkat kepala jenazah sampai setengah duduk Lalu tekan parut hingga semua kotoran keluar Yang ketujuh yaitu Siram seluruh tubuh jenazah Dan diikuti dengan membaca niat Yang kelapan Bersihkan kemaluan depan Dan kemaluan belakang Kesembilan Siram tubuh jenazah Mulai dari ujung bagian kepala Hingga ujung bagian kaki sebelah kanan Lalu dilanjutkan ke kaki sebelah Bagian kiri Kesepuluh Basuh jenazah hingga Basuh jenazah dengan menuangkan air bersih ke tubuh jenazah Kemudian gosok perlahan menggunakan handuk Kesebelas yaitu siram dengan air kapur barus Yang kedua belas Yang kedua belas Jenazah diudukan seperti sebelum handak sholat Yang ketiga belas selanjutnya yaitu menyela jenggot dan menyela rambut jenazah Keempat belas Kemudian yang terakhir yaitu keringkan dengan handuk kering Baiklah mungkin hanya itu penyesalan saya mengenai tata cara serta perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk memandikan jenazah Saya Kofi Al-Maki dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton